Itu minggu kemarin Bapak bilang tentang Gandhi kan, nah ini kita bicara soal Gandhi, ya chapter 9 kalau tidak salah kita bicara Gandhi as a lawyer. Sudah ada kan, Kompi ketua kelas mana nih? Oh ya Indi, oke siap sudah disebarkan ya itu, oke siap siap siap, oke without further ado kita mulai saja chapter 9, here we go. Oke, chapter 9, nanti sekitar 10 menit lagi Bapak close zoomnya, ya. Oke, chapter 9, Lawyer. Mahatma Gandhi sailed for England on 4th September 1888 to study law and become a barrister. He kept terms at the inner temple, Oxford, and after 9 months intensive study, he took all his subjects in one examination which he passed. He was called to the bar on 10th June 1891 and was enrolled in the High Court of England the next day. A day later, he sailed after his return to India, he started practice as a lawyer at first in the High Court at Bombay. Nah, jadi kita hari ini bicara soal perjalanan hidup Gandhi sebagai seorang serjana hukum atau lawyer. Ya, mungkin kalian baru tahu bahwa Gandhi itu sebenarnya seorang lawyer. Oke, sudah ada yang ke tangan untuk membacakan silahkan suatahilah chapter 9. Bapak 9. Baca dulu, Baca dulu, Baca dulu. Ya, kenapa? Chapter 9. Gandhi as a Lawyer. Gandhi as a Lawyer. Mahatma Gandhi sailed for England. Gandhi as a Lawyer. Ya. Mahatma Gandhi sailed for England on 4th September. 1888. 1888. 1888. 1888. Kenapa lambatnya? To study law. To study law. To become a barrister. To become a barrister. Oke. He? He? He kept terms at the inner temple. Okay. 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 And was enrolled in the high court of England the next day. Okay. A day later, he sailed home. After he returned to India, he started practice as a lawyer. At first in the high court at Bombay. Okay. Good. Ya. Pertama agak lambat, tapi ujung-ujungnya bagus saja. Ya. Jadi ini paragraf pertama ini bicara perjalanan sekolahnya Gandhi. Ya. Jadi Gandhi itu orang yang pintar. Ya. Makanya jangan mau kalah sama beliau. Siapa yang mau menerjemahkan? Ada yang mau menerjemah? Paragraf pertama. Kecil aja ini. Ya. Ya udah. Ya. Ini-ini aja orangnya ya. Kayaknya yang ke tangan ya. Bidhi. Safari. Silahkan Muhammad. Silahkan. Bab 9. Bab 9. Gandhi sebagai pengacara. Gandhi sebagai pengacara. Oke. Mahatma Gandhi berlayar ke Inggris pada 4 September 1888. untuk belajar hukum dan menjadi pengacara. Ya. Barrister itu pengacara ya. Jadi kalau di Inggris itu ada namanya barrister, ada namanya solicitor. Tapi kedua-duanya sama sebagai pembela. Ya. Jadi barrister, lawyer, solicitor itu mirip-mirip. Oke lanjut. Dia menjaga ketentuan-ketentuan di kuil dalam Oxford. Bukan, bukan, bukan. Kamu menerjemahkannya secara liter lah. Kamu menerjemahkan luat Google kah? Google. Oke. Jadi he kept termsnya. Jadi terms di situ. Terms itu adalah masa kuliah. Terms itu. Ya. Jadi terms ya. Itu kalau dalam artian akademik di Inggris atau di luar negeri, biasanya terms itu adalah jangka waktu kuliah. Nah, jadi dia mengambil kuliah. Jadi mengambil jangka waktu kuliahnya. Itu di inner temple. Inner temple itu namanya universitas. Ya. Di bawah Oxford. Jadi Oxford University. Nah, itu Oxford University. Itu faculty of law-nya atau fakultus hukumnya namanya inner temple. Jadi inner temple-nya jangan diterjemahkan. Ya. Jadi si Gandhi itu mengambil kuliah. Ya. Mengambil masa kuliah di inner temple Oxford. Dan. Lanjut. Dia mengambil perkuliahan di inner temple Oxford. Dan setelah 9 bulan belajar intensif. Betul. Dia mengambil. Dia mengambil semua mata kuliah. Ya. Semua mata kuliah. Dalam satu. Dalam satu ujian yang dia lewati. Dalam satu ujian. Yang mana dia berhasil lalui. Jadi bayangkan. Dari semua. Semua subjek. Ya. Jadi semua mata kuliah. Dia ambil semua satu examination. Dan dia lulus. Nah. Pinter dia. 9 bulan saja belajar. Kalian berapa tahun? Oke. Langsung. Dia dipanggil ke bar. Kepada sepuluh. Oke. Oke. Bar. Bar itu adalah asosiasi pengacara. Nah. Jadi bar itu bukan bar untuk orang minum-minum. Ya. Jadi bar association. Itu adalah asosiasi pengacara. Kalau di Indonesia kan peradi. Ya kan. Indonesia kan peradi. Dan lain-lain. Nah. Kalau di luar negeri namanya bar saja. Bar. Oke. Apa? Dia dipanggil ke asosiasi. Dia dipanggil ke asosiasi pengacara. Pengacara. Pada sepuluh Juni 1861. Dan didaftarkan ke pengadilan tinggi Inggris pada hari berikutnya. Nah. Ya. Jadi dia langsung diambil ya. Jadi ketika dia lulus dengan nilai sempurna. Dia langsung dipanggil. Ya. Oleh si bar. Oleh si asosiasi pengacara itu. Pada tanggal sekian. Dan langsung ditempatkan. Di pengadilan tinggi Inggris. Keesokan harinya. Oh. Jadi. Bayangkan. Berarti dia sangat. Sangat aneh ya. Sangat pinter. Dan sangat diingini orang. Lanjut. A day later. Besoknya. Dia berlayar menuju rumahnya. Ya. Dia berlayar pulang. Jadi dia nggak di Inggris. Jadi dia tolak. Itu yang di Inggris. Dia berlayar pulang. Lanjut. Setelah kembali. Setelah kembali ke India. Dia memulai prakteknya sebagai pengacara pertama kali di pengadilan tinggi di Bombay. Di Bombay. Di Bombay. Nah. Jadi. Itu ceritanya ya. Jadi dia sembilan bulan saja di Inggris. Ditarik orang. Mau ditarik orang di. Apa. Di bar. Ya kan. Tapi kemudian dia. Mau kembali saja ke India. Ya. Panggilan bakirnya di India. Nah. Itu kisah Gandhi. Oke. Bapak lanjutkan lagi ya. Bapak lanjutkan. that soon met his mark there as a lawyer and as a public worker. Gandhi practiced as a lawyer for over 20 years before he gave up the practice of the profession in order to devote all his time and energy to public service. The valuable experience and skill that he acquired in the course of his lucrative practice stood him in the good state in fighting his battles with the South African and British government. Nah, ini cerita pejuangan Gandhi untuk memerdekakan Afrika Selatan dan India. Yang membaca silahkan, siapa ini? Evangeline, Jesse, silahkan. It was only when the hand of destiny glides his steps to South Africa that he soon made his mark there as a lawyer and as a public worker. Gandhi practiced as a lawyer for over 20 years before he gave up the practice of the profession in order to devote all his time and energy to public service. The valuable experience and skill that he acquired in the course of his lucrative practice to him in good state in fighting his battles with the South African and British government. Okay, not bad. Okay, thank you, Evangeline. India, ketua kelas nih, silahkan. Terjemahkan. Hanya ketika tangan takdir memimbing langkah-langkahnya, Kaprika Selatan, dia segera membuat tanda di sana sebagai pengacara dan sebagai pekerja publik. Nah, ini kamu literlak sekali menerjemahkannya. Bukan tanda di situ. Ya, ini lagi-lagi mungkin... Bukan, jadi gini, jadi menerjemah itu harus ada logiknya. Ya, makanya Bapak bilang kalau kamu cuma copy-paste tulisannya ke Google Translate, ya terjemahannya akan sangat literlak. Terjemahannya tuh aneh jadinya. Ya kan, jadi sebetulnya Bapak bilang tadi, terjemahannya itu satu perkata. Kamu kata apa yang nggak ngerti, kamu terjemahkan, kemudian baru dirangkai, diinterpretasi. Nah, jadi kalau diinterpretasi sebenarnya kalimat ini, ya kan, it was only, ketika, it was only itu ketika, ketika ya tangan nasib membimbing langkah-langkahnya ke Afrika Selatan. Di mana dia segera memulai langkah awalnya, mark itu langkah awalnya. Di sana sebagai seorang pengacara, dan juga sebagai pekerja sosial, atau pekerja publik. Nah, kan bagus kan terjemahannya Bapak kan? Kenapa? Karena Bapak tidak menerjemahkannya secara literlat. Kenapa? Karena Bapak hanya memahami kata per kata, Bapak rangkum kata per kata itu, pakai logika, pakai logik. Jadi kalau kamu misalnya indi, kalau misalnya kamu menerjemah, kok aneh ya terjemahannya ya, berarti ada something wrong. Jadi kalau kamu bilang, oh ini kalimat kok aneh ya, berarti ada something wrong. Nah, itu gunanya memahami bahasa Inggris sebagai bahasa. Jadi kamu harus bisa menerjemahkan bahasa itu. Jadi nggak harus sesuai dengan kamus. Nah, itu sebabnya kenapa kata Bapak tadi, kalau kamu hanya menerjemah lewat Google Translate, tulisannya itu, atau bacaannya itu hanya bacaan kamus. Nah, itu yang nggak baik. Oke, lanjutlah. Indi, silahkan. Gandhi? Gandhi bernakukan praktek sebagai pengacara. Lebih dari 20 tahun, sebelum melepaskan. Sebelum berhenti. Sebelum berhenti, melakukan praktek profesinya. Praktek profesinya. Untuk mengabdikan seluruh waktu dan energinya, untuk pelayanan publik. Untuk pelayanan publik. Indi kan kadaman terjemah dari Google Translate lho. Ada menerjemahkan sedikit, Pak. Kata per kata ya, jangan semuanya ya. Karena kalau semuanya kamu nggak belajar. Jadi boleh memakai Google Translate, tapi kata per kata. Jadi kata yang kamu nggak tahu apa, dicari katanya, kemudian baru diinterpretasikan. Supaya belajar. Karena kalau kamu cuma copy-paste, semuanya ke Google Translate, ya kita nggak belajar apa-apa. Mendingan Bapak Anggosa hadir di sini. Oke, lanjut. The valuable. Pengalaman Valuable Dan keterampilan yang diperolehnya selama praktik, yang menguntungkan, membuat manfaat yang baik. No, no, no. Pengalaman dan keahlian yang sangat berharga, yang dia dapatkan dalam pengalaman-pengalaman lewat praktik lukratif. Lukratif itu apa sih? Ada yang tahu nggak lukratif apa? Sebagai pengacara itu pekerjaan lukratif. Tahu nggak? Coba googling. Apa itu lukratif? Menguntungkan Ya, menguntungkan. Pekerjaan yang banyak banyak duitnya. Jadi pengacara itu banyak duitnya. Nah, jadi karena setelah diperkenalkan skill atau keahlian yang sangat berharga, yang dia dapatkan dari praktik-praktik yang lumayan menghasilkan duit, itu membuat dia stood him in the good state. Nah, ini memang susah diterjemahkan ini. Jadi meletakkan dia dalam posisi yang bagus untuk inviting inviting, inviting apa untuk ini? Inviting. Dalam dalam bertempuran pertempuran dengan Afrika Selatan dan pemerintah Inggris. Dengan pemerintah Afrika Selatan dan pemerintah Inggris. governmentnya dua PPS jadi dia nanti setelah selesai dari pengacara dia sudah punya uang, dia sudah punya banyak pengalaman selama 20 tahun sebagai lawyer, dia melepaskan semuanya uang-uangnya dia lepaskan dan lain-lain, maka kemudian dia dengan pengalamannya bernegosiasi dan lain-lain dia melawan Inggris dan juga melawan Afrika Selatan dia pernah tinggal di si Gandhi nih, sebelum kemudian dia pulang lagi ke Inggris Gandhi went to South Africa in April 1893 and stayed for a whole year in Pretoria in action with the case of Shed Baba Abdullah was involved in a civil suit with his near relative Shed type who also stay in Pretoria the year stay in Pretoria proved to be a most valuable experience in Gandhiji lives here it was that opportunities of learning public works and acquired measure of his capacity for it nah ya jadi Pretoria itu nama kota di Afrika Selatan gak perlu terjemahkan dan sebagai background saja di Afrika Selatan itu banyak orang India ya jadi di Pretoria itu imigran banyak dari India maka kemudian Gandhi ke sana tahun 1893 oke baca dulu Faisal gandhi went to South Africa in April 1893 and stay for a whole year in connection with Shed the Abla who was involved in a civil suit with his senior Ibshet Jephan Muhammad who also stay in Pretoria the year stay in Pretoria proved to be a most valuable experience in Gandhi's time here it was that he had a very learning public work and acquired some measure of his capacity for it oke bagus Gandhi G itu nama panggilannya jadi nama dia itu Mahatma Gandhi tapi Gandhi G itu nama panggilan dia oke ada momen terjemah angkat tangan raise hand bentar lah Bapak tutup dulu lah block meeting dulu 48 orang hari ini ya ya siapa mau menerjemah kalau gak ada Bapak Bapak tunjuk nih you ready or not harus siap Putri Apriliani Putri siap atau tidak harus ayo ayo Gandhi pergi ke Afrika Selatan pada April 1993 dan tinggal selama satu tahun di Pretoria sehubungan dengan kasus sehubungan dengan kasus Dada Abdullah Dada Abdullah yang terlibat yang terlibat dalam gugatan perdata dalam gugatan perdata with hisni relatif dengan kerabat dekat dengan kerabat dekatnya yaitu Sid Tayyip Hajikan Muhammad Sid Tayyip Sid Tayyip Hajikan Muhammad yang juga tinggal di Pretoria Pretoria nah itu kasus yang ditangani Gandhi ya oke lanjut The Years Menginap Setahun Setahun di Pretoria Setahun tinggal di Pretoria Terbukti Terbukti to be the most valuable experience Terbukti telah menjadi apa Menjadi Pengalaman paling berharga dan Gandhi Gandhiji ya itu jadi walaupun cuma setahun di Pretoria dan menangani kasus itu itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi si Gandhiji here it was in ini disana here it was that he had yang yang dia punya disana dia mendapatkan apa kesempatan belajar kesempatan kesempatan belajar tentang kerja tentang kerja publik ya tentang kerja publik dan dan memperoleh beberapa apa measures of capacity for it mendapatkan beberapa tambahan kapasitas atau tambahan pengetahuan ya terkait dengan kerja publik ya it itu berkaitan dengan kerja publik ya public work itu ya siapa tadi namanya belajar lagi ya mana orang tadi baku lupa tadi mana orang ya putri ya lebih belajar lagi kan oke next ya bapak bapak sambung lagi nah ini jemah harfiah kalau kamu menerjemahkan ini secara harfiah katanya akan sangat lucu ya makanya harus jangan harfiah terjemahannya harus logika he gained the complete confidence of both the parties and pursued them to submit the suit to an arbitrator of their choice instead of continuing with expensive prolonged and bitter litigation the arbitrator ruled in Dada Abdullah Sheikh favor and awarded him 7,000 pound 70,000 pound ya jadi itu lambang pound uang Inggris and cost it was however impossible for Sheikh Tep Syed to pay down the whole of the awarded amount ini kisah kasus itu ya oke Talita silahkan baca dulu heart bukan heart heart and soul into it gandhi took the interest in the case and through himself heart and soul into it he gained confidence confidence and and the act and to submit the to an arbitrator of their choice of continuing to access with access prologen and become Bukan euro itu, bukan euro. Itu lambang town, town sterling. Ya, 37, 37, 37, and cost. It was how it was impossible for kids to pay down the book of the month. Ya udah. Evangelion kamu udah nanti dulu ya. Ya udah, kalau gitu nanti dulu ya. Satu orang, satu aja, Bapak kasih kesempatan. Jadi bagilah. Siapa yang mau menerjemah? Siapa yang mau menerjemah? Kalau enggak ada Bapak tunjuk lagi. Yang belum nih lah. Maha-maha yang belum nih. Reza Setiandi. Reza Setiandi. Ayo, Reza. Bantu. Tenang aja, Kam. Coba. Terjemahkan. Dan D, sangat tertarik dengan kasus ini. Dia sangat tertarik ya. Sangat memiliki, sangat memiliki apa? Apa ya? Dia sangat tertarik dia. Dia sangat tertarik dengan kasus ini. Dan D, sangat tertarik dengan kasus ini. Dan mencurahkan seluruh jiwa dan... Nah, itu ya, bujur. Jadi bukan melempar dirinya ke dalam hati jiwa. Bukan. Bukan melempar. Tapi mencurahkan. Nah, bujur Reza tadi ya. Makanya diterjemahkan. Ya, diinterpretasikan. Jadi dia mencurahkan hati dan jiwanya. Ya, kepada kasus ini. Lanjut, Reza. Dia memperoleh kepercayaan penuh dari kedua bahagia. Dan membujuk mereka mengajukan gugatan seorang... Mengajukan gugatan kepada arbitrator. Arbitrator. Dia arbitrator. Their choice. Yang merupakan pilihan mereka. Jadi arbitratornya dipilih oleh mereka sendiri. Jadi tidak masuk pengadilan ini. Tapi di luar pengadilan. Jadi dia membujuk... Ayolah, kita selesaikan luar arbitrator saja. Yang mana arbitratornya... Of their choice. Instead... Apa instead? Alih-alih melanjutkan... Pengadilan mahal. Ya, alih-alih atau daripada... Daripada melanjutkan... Melanjutkan apa? Terjemahkan dari mana? Dari belakang. Ya, ya. Alih-alih melanjutkan pengadilan mahal. Berkepanjangan. Berkepanjangan. Dan... Pahit... Apa? Dan pahit... Apa? Proses pengadilannya. Kamu menerjemahkan dari belakang, Reza. Ya, jadi dari... Daripada... Ya kan? Jadi dipilih arbitrator. Ya kan? Jadi dia memilih arbitrator yang dihilih oleh pilihan mereka sendiri. Ketimbang... Ya, instead itu ketimbang atau daripada... Atau alih-alih. Ya kan? Melanjutkan kembali proses litigasi. Ya, melanjutkan kembali proses litigasi yang intensif. Apa? Yang mahal. Yang lama. Yang prolong. Dan juga pahit kadang-kadang. Ya, jadi Gandhi ini sebagai seorang pak cahaya malah dia... Mengatakan kepada kliennya... Kita selesaikan kasusnya di luar pengadilan. Ya, jadi kalau litigasi itu di pengadilan... Arbitrator di luar pengadilan. Nah, itu kisahnya, Reza. Lanjut. Arbitrator memutuskan untuk mendukung dada Abdullah Sheh. Ya, jadi dada Abdullah Sheh itu dimenangkan oleh seorang arbitrator ini. Awarded him... Dan memberinya... 30 ribu... Ya, dan apa ya... Dan... Awarded itu berarti... Memenangkan dia, gitu. Memenangkan si dada Abdullah... Bahwa hak memenangkan 37 ribu euro... Eh, sorry, pound. 37 ribu pound. Dan biaya-biaya... Dan biaya-biaya... Ya, biaya-biaya lainnya. Oke, itu was, however... Namun... Mungkin bagi... Ya, Sheh... Membayar seluruh hadiah yang diberikan... Bukan hadiah... Bukan hadiah... Ini bukan hadiah... Oh my goodness... Dada Abdullah itu... Dia sang kea... Antara dada Abdullah dengan si Tayyip... Gak ada masalah duit di sini... Gak ada masalah... Gak ada masalah hadiah di sini... Coba dipahami, buji-buji. Ya, jadi... Si arbitrator... Mertakan bahwa dada Abdullah menang... Dan dia berhak atas 37 ribu pound sterling. Dari mana 37 ribu pound sterling itu, Reja? Siapa yang memberi... Dari... Arbitur. Bukan. Astagfirullah. Arbitur itu adalah... Pihak ketiga yang menyelesaikan masalah. Dia seperti hakim. Nah, jadi kan si arbitrator mengatakan... Dada Shed Abdullah... Ya... Kamu berhak untuk mendapatkan 37 ribu pound... Bersengketa biaya lain. Yang saya... Seperti... Dari Abdullah... Dalam keta. Ketanya seberatang... Siapa tadi yang bersengketa? Si Shed... Si Shed... Si Shed... Si Tayyip Shed... Tayyip Shed ini dikalahkan. Jadi ada yang dimenangkan... Dan ada yang dikalahkan. Yang dimenangkan oleh arbitrator... Adalah dada Abdullah... Menangkan 30 ribu euro. Jadi... Si Tayyip Shed itu harus membayar... 37 ribu pound... Kepada siapa? Dada Abdullah... Dada Abdullah... Nah, itu ya... Jadi... Si Dada... Sama si Tayyip... Ada arbitrator... Orang tengah... Ya... Yang diminta oleh si Gandhi... Nah, kata si arbitrator... Ini dada... Kami... Kami menangkan... Dada kami menangkan... 37 ribu... Ton sterling... Dan si Tayyip harus membayar... Kepada dada... Jadi bukan si arbitrator yang ngasih uang... Bukan... Arbitrator adalah pihak ketiga... Yang menyelesaikan sengketa... Sama seperti hakim... Tapi ini memang... Materi yang sudah ke atas ya... Sudah agak... Sudah agak advance... Jadi Bapak maklum saja... Kalau Reza misalnya... Dan teman-teman lain kurang paham... Karena nanti kalian akan belajar ini... Jadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan... Dan ada penyelesaian sengketa di dalam pengadilan... Itu dua hal yang berbeda... Begitu ya... Oke... Terakhir... Gandhi then managed... To pursue... Dada Abdullah... To let... Tayyip Sheth... Pay him the money... Their installments... Spread over a long period of years... Rather than ruin him by insisting on an immediate settlement... Gandhi was overjoyed at the success of his first case in South Africa... And concluded... The duty of an advocate... Of an advocate... Was not to exploit... Legal and adversary advantages... But to promote... Gandhi, Gandhi banyak belajar... Ya... Oke... Baca dulu... Siapa... Fretty... Fretty... Gandhi then persuade Dada Abdullah... To let Tayyip Sheth... Pay him the money in moderate installments... Spread over a long period of years... 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 Rather than ruin him by inciting on... Insisting... 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 On an immediate... Settlement... Immediate... Settlement... 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 Will hold duty... Will hold duty... Of an advocate... Legal... Bukan legal... 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 And advisory... Advantage... Evidenties... HHHH publat... Kompromise... 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 And rekon... Reconciliation... 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 Ya, Fretty, belajar lagi bahasa Inggris. Masih suka. Oke, terjemahkan siapa? Ayo. Siapa mau menerjemah? Kalau enggak, Bapak cari lagi nih. Sudah ada. Gina Rahmadini Silahkan. Ini kemudian hasil membujuk dada Abdullah untuk membiarkan typeset membayarnya dengan ansuran-ansuran sedang yang tersebar selama bertahun-tahun daripada menghancurkannya dengan menuntut penurunan seketika. Aduh, ini terlat sekali. Kamu membacanya, menerjemahnya dari mana nih, Gina? Satu-satu. Google Translate. Gini. Iya, satu-satu. Tapi kemudian kamu rangkai memakai logik. Kamu interpretasi dengan memakai logik supaya terjemahannya itu mulus. Ini terlaksan. Dan akan kontekstual. Nah, Bapak Tuhan. Jadi Gandhi berhasil membujuk dada Abdullah agar si Sep Tayet dapat membayar 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 uang itu 37 ribu pounds itu dengan cara dicicil. Moderate dengan cara dicicil yang mudah. Yang mana jangka spread. Yang mana jangka waktunya itu sekitar beberapa tahun. Jadi 37 ribu tahun tetapi dibagi-bagi dalam suatu angsuran. Radar daripada menghancurkan dia dengan memasak untuk segera melakukan pembayaran. Nah, Gina ya. Itu bahasa yang itu terjemahan yang lebih appropriate. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu tidak google transis semua ya. Cuman kata-perkata ya, Gina. Oke. Lanjut lagi. Gandhi was overjoyed. Gandhi sangat gembira atas keberhasilan kasus pertamanya di Afrika Selatan. Dan menyimpulkan bahwa seluruh tubuh orang apodkat bukanlah untuk mengeksploitasi keuntungan-keuntungan 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 jadi tujuan dari pengacara itu bukan hanya eksploitasi keuntungan-keuntungan hukum maupun kerugian tapi untuk mempromosikan kompromi dan rekonsiliasi ya rekonsiliasi atau perdamaian nah inilah kasus yang membuat Gandhi itu menjadi tokoh perdamaian ya jadi Mahatma Gandhi itu kan terkena sebagai tokoh perdamaian dia melawan indamaian bukan dengan senjata nah ini kata Gandhi dari seorang pengacara itu bukan hanya untuk nyari dari klaim dari klien ya eksploitasi supaya berantem tetapi bagaimana caranya supaya orang bisa berdamai dan mencapai titik kompromi nah itu contoh pengacara yang baik yang langka zaman sekarang nah itu kawan-kawan ya paham gak ada pertanyaan dari Mahatma Gandhi as a lawyer oke kalau tidak ada berarti cukup ya dengan Bapak sudah 9 kali pertemuan pertemuan ke 10 dan berikutnya terakhir dengan Ibu Evi jadi ini pertemuan terakhir kita ya ketua kelas hari ini ada 46 orang Bapak catat dulu 46 Bapak screenshot dulu alright Muhammad Fatahillah Akbar Fatahillah Akbar hidup kan kamu hadir tapi hidup kan ada videonya Muhammad Fatahillah Akbar ada dua kah oh ya oke lah oke Bapak screenshot dimati Ibu lang oh ada oke ya 46 orang ya hanya 46 orang ini yang punya hak untuk mengisi presensi ya jadi kalau tidak kalau kalian gak masuk dan mengisi presensi kalian sendiri dan sudah screenshot jadi Bapak tahu orangnya siapa saja kawan-kawan sekalian ini pertemuan terakhir Bapak minta maaf kalau ada kesalahan selama beberapa minggu salah hilap mohon dimaafkan terima kasih wabilahi taufiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih